Pada video kali ini kita akan membahas sifat-sifat eksponen ya Di layar sebelah kanan sudah ada sifat-sifat eksponen Bapak akan menjelaskan lewat soal Biar kalian lebih paham lagi Perhatikan sifat nomor 1 Bapak akan contohkan langsung dengan bilangan atau angkanya Di sini misalkan 2 pangkat 3 Dikalikan dengan 2 pangkat 3 Kalau untuk perkalian dan bilangan utamanya sama Ini 2 dengan 2 Maka perhitungannya Bilangan utama tetap 2 Kemudian pangkatnya kita tambahkan saja Berarti 2 pangkat tidak tambah 5 Sama dengan 2 pangkat tidak tambah 5, 8 Nah ini untuk sifat eksponen nomor 1 Kita perhatikan nomor 2 Misalkan dalam gurung 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 5 Nah ini Bilangan utamanya tetap 2 ya Nah sekarang pangkat dipangkatkan lagi Berarti bagaimana bentuknya? Tinggal dikalikan saja Tinggal dikalikan saja Berarti 3 dikali 5 Ini sama dengan bilangan utamanya tetap 2 2 pangkat berapa? 3 ke 5 berapa? 15 15 ya Itu untuk sifat nomor 2 Kita perhatikan sifat nomor 3 Misalkan dalam kurung itu 2 2 kali 3 Misalkan Dalam kurung pangkat 2 Misalkan ya Sama dengan Perhatikan Ini perkalian ya 2 kali 3 Tapi kasih kurung Ini pangkatnya 2 Berarti bisa kita uraikan menjadi 2 pangkat 2 Dikali 3 pangkat 2 Ini juga sudah cukup kita menguraikan Untuk membuktikan atau menjelaskan dari sifat nomor 3 Tapi kalau bisa Kalau mau kita tahu jawabannya Berarti kita hitung saja 2 pangkat 2 4 Dikalikan 3 pangkat 2 9 9 kali 4 36 Bagaimana kalau menggunakan cara ini? Ini juga bisa Perhatikan 2 kali 3 berapa? 6 Tinggal 6 pangkat 2 6 pangkat 2 berapa? 30 Nah ini juga sama ya Ya bisa pakai cara ruas gini atau ruas gini Hasilnya sama Perhatikan Sifat nomor 4 ya Ini berbentuk Pembagian Misalkan 2 pangkat 3 Dibagi Dibagi Misalkan 5 pangkat 3 Perhatikan Ini syaratnya Pembagian Tapi Pangkatnya sama Bilang utamanya B Kalau bentuk seperti ini Berarti Bisa Kita rubah bentuk seperti ini Berarti Untuk per ya 2 pangkat 3 Per 5 pangkat Ataupun Bisa Kita kasih 2 per 5 Dua-duanya di pangkat 3 Ini penjelasan seperti ini Ini untuk sifat yang nomor 4 Oke lanjut Kita sifat nomor 5 ya Sifat nomor 5 Sekarang Bentuknya seperti ini 2 pangkat 3 Per 2 pangkat 2 Kalau tadi Kalau tadi Yang Bilangan utamanya beda Pangkatnya sama Kalau ini Bilangan utamanya sama Pangkatnya beda Ini hampir mirip Dengan sifat nomor 1 ya Kalau nomor 1 itu perkalian Kalau nomor ini Pembagian Berarti Kalau tadi Kita rubah Kalau perkalian Pangkatnya ditambah Berarti Ini kebalikan tambah apa? Dikurang Berarti Kalau pembagian Pangkatnya dikurang saja Berarti 3 kurangi 2 Sementara dengan Berarti 2 pangkat berapa? Berarti kurangi 2 2 pangkat 1 Kalau 2 pangkat 1 Bukan ditulis ya 1 itu identitas Jadi Bukan ditulis Ini tidak otomatis Pangkat 1 Ya Itu untuk sifat nomor 5 Bukan ada tambahan lagi Sifat nomor 6 Ini Bilangan berapapun juga ya Misalkan 7 pangkat 0 Pasti hasilnya dengan Sama Dengan 2 pangkat 0 Ataupun 100 Misalkan ya 100 pangkat 0 Kenapa? Karena setiap bilangan Kalau pangkatnya 0 Pasti hasilnya 1 Ya Pokoknya Asal Bilangannya Jangan 0 pangkat 0 Ya 0 pangkat 0 Itu gak bisa Nomor 7 Sifat nomor 7 Sekarang bagaimana Kalau pangkat negatif Misalkan 2 pangkat negatif 3 Kalau kita ingin Menghilangkan pangkat negatif Berarti Bentuknya Kita kebentuk pecahan Berarti otomatis Ini kan Posesnya di atas Berarti sekarang Kita pindah ke bawah Makanya Kita kasih bantuan 1 per Jadi taruhnya Di bawah Tapi ketika kita Sudah merubah Ke bentuk 1 per Pangkat negatif Jadi hilang Tinggal pangkat 3 Satu per Dua pangkat 3 Jadi kalau Bentuk ini kan Di atas Ceritanya di atas Ada pangkat negatif Kalau kita ingin Menghilangkan Kita buat Satu per dulu Sekarang Pangkat negatif Ini hilang Jadi tinggal Dua pangkat 3 Itu untuk Sifat nomor Sekarang Sifat nomor 8 Ada seperti ini Misalkan 2 Pangkatnya Misalkan 6 Per Dua pangkat 6 per 3 Berarti Ini Bisa Kita uraikan Seperti ini Asalnya Dua pangkat 6 Jadi Pernya Nanti Dua pangkat 6 Nah Perhatikan Per 3 Berarti Per 3 Itu Kita buat Akar Karena Per 3 Penyebutnya 3 Berarti Disini Pangkat 3 Contoh Lagi Misalkan Dua Pangkat 3 Per 2 Berarti Asalnya Kita Dua Pangkat 3 Per 2 Kita Bikin Akar Karena Bawahnya Atau Penyebutnya 2 Berarti Disini Juga Itu Untuk Penjelasan Sifat Nomor 8 Kita lanjut Sifat Yang Nomor 9 Sifat Nomor 9 Disini Bentuknya Seperti ini Misalkan 2 Per 3 Pangkat Misalkan Negatif 1 Perhatikan Ini Pangkat Negatif Sama Dengan Sifat Nomor 7 Kalau Tadi Bilangannya Saja Jadi 1 Per Sekarang Kalau Ada Pembilangan Penyebut Atau Bentuknya Pecahan Ini Gampang Aja Tinggal Di Balik Aja Pembilangan Penyebut Berarti Kalau Misalkan 2 Per 3 Berarti Kita Balik Aja Jadi 3 Per 2 Pangkatnya Negatif Jadi Tinggal 1 Berarti Kalau Pangkat 1 Ya Langsung Aja 3 Per 2 Misalkan Contoh Yang Lain 2 Per 3 Misalkan Pangkat Negatif 2 Berarti Langkah Pertama Kita Balikkan Saja Pecahannya 3 Per 2 Pangkatnya Tinggal Berapa Tinggal 2 Kita Uraikan Saja Misalkan Berarti 3 Pangkat 2 Per 2 Juga Pangkat Berapa Pangkat 2 Jadi Kalau Di Alam Kurung Berarti 2 Ini Pangkat Berlaku Untuk Ketiga Dan Kita Uraikan Boleh 3 Pangkat 29 Bawa Pangkat 24 Begitu Ya Kita Perhatikan Sifat Nomor 10 Silahkan Bentuk Seperti Ini Kalau Ini Pangkat Berarti Ini Misalkan 2 Per 5 Misalkan Ini Akar Pangkat Pangkat 3 Berarti Ini Kita Uraikan Seperti Ini Bisa Kita Pangkat 3 Jadi Kita Uraikan Akar Berarti Akar Berlaku Buat 2 Dan Juga Buat L Cukup Sini Sampai 10 Sifat Sifat Eksponen Yang Yang Sedang Kita Bahas Di Video Ini Biar Lebih Jelasnya Nanti Bapak Akan Buat Contoh Soal Dan Pembahasan Mengenai Sifat Sifat Eksponen Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Salam Cedas Jur